Sampai sore ini, sampai petang ini, nggak ada kabar sama sekali. Tadi siang, setelah juhur, saya WhatsApp, kapan mau dateng. Nanti dia bilang, sore dikabarin. Oke, yuk. Ya, Mas Bayu, ini kan kabar yang kali ini. Bapak akan bertandang ke sini, datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak nih. Cuman sampai jam segini, masih belum datang. Bapak tahu nggak sih informasinya kalau Vicky akan datang? Sebenarnya, emang yang diinfokan adalah sepertinya kemarin, seperti yang kemarin diinfokan ke Vicky langsung ke saya. Bahwasannya ke Vicky hari ini mau datang. Jadi dia tanggal 2 ya, pada tanggal 2. Dari keluarga, sudah tahu karena Vicky langsung WhatsApp ke saya, jam Vicky ke saya bahwasannya hari ini dia mau datang. Kemarin itu dia kabarin ke saya bahwasannya dia mau satu rahmi ke rumah. Jadi dia sampaikan amanatnya ke Papa saya. Ke Papa saya, oke siap, welcome. Kita juga sudah siap lah, gitu kan. Sudah di nyiapin segala macam. Katanya dia siang mau ke sini. Tapi, seperti yang teman-teman tunggu juga sampai sekarang, sampai sore ini, sampai petang ini nggak ada kabar sama sekali. Tadi siang, setelah juhur, saya WhatsApp, kapan mau datang, nanti dia bilang sore dikabarin. Tapi hari ini kadang mau datang, tapi sampai sekarang nggak ada kabar juga. Jadi kabar ternyata saya juga nggak tahu. Pak Espen Bapak saat itu tahu Vicky mau datang? Seperti apa sih? Ya sudah, perlu persiapkan aja maksudnya, papihin rumah, apa kan. Maksudnya, antusiasi damar dikata gini kan, kita marah lebih kena COVID, jadi harus minta disemprot di spektan, segala macam, kayak gitu. Jadi, sudah bersih-bersih rumah lah, silahkan bersih. Ada tamu datang, orang mau datang bersih-bersih rumah, kayak gitu. Tapi poinnya tahu, poinnya tahu kehadiran Vicky? Tahu poinnya. Jadi kan melanjutkan amanat yang kemarin, waktu yang waktu lalu dia ke sini, amanat itu sudah saya sampaikan, dan papah juga sudah menandatangkan di suratnya, segala macam. Jadi tinggal Vicky-nya datang ambil ke sini aja gitu. Berarti sebenarnya si Pak Tuan datangkan semua ya? Sudah, sudah. Dari bulan lalu juga sudah. Pas papas lagi mongsi COVID juga udah datangkan. Makah-makah Vicky sudah datang. Dari Kalina-nya sendiri, sudah. Belum sama sekali. Belum. Yang kemarin datang aja kan gak atur dari mobil. Mas, poinnya artinya keluarga atau bapak khususnya merestui acara niatan pernikahan ini. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasannya papa saya gak pernah menghalangi orang mau ibadah. Indahnya kan dia mau ibadah, mau bener, bukan mau ini kan, bukan mau apa, mau yang gak-enggak gitu kan. Justru yaudah, gak apa-apa gitu. Cuman posisinya kan, ya kalau emang mau serius, ya udah seriusin gitu. Kalau misalnya bercanda-bercanda begini kan, timbulnya kan emosi lagi. Kayak gitu. Jadi, kasian papa lah. Maksudnya papa juga lagi masih penyembuhan, dia juga lagi masih patuknya masih ada, dia juga bersin-bersin. Beberapa teman-teman juga denger. Dia kan, papa juga masih belum pulih banget kayak gitu. Tapi kan buat, ya nurutin anaknya maunya kayak gimana kan, ya coba ditunggu seharian gak datang gitu. Jadi, ya kalau dia punya ide kad baik, kita juga membalas dengan ide kad baik. Tapi kan sampai sekarang gak ada kabar juga bingung. Berarti kecewa ya, keluarga ya? Kalau masalah kecewa sih, enggak, gak ada satu kecewa. Cuman, ya kalau setidaknya kabarin lah. Kalau misalnya, ya teman-teman juga kan nunggu, kasiannya lama-lama banget gitu kan. Kalau saya sih gak jadi masalah. Cuman, masalahnya kan papa saya mau silahat, tiba-tiba kebangun, udah datang belum? Udah datang, udah bilang datang belum? Udah papa tidur aja lah, saya bilang.